Dari jarisnya sudah mulai kelihatan Ini sudah merahnya banget Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Broder Durian Jadi sekarang Broder Durian Cek mangga yang sebentar lagi panen Dan menjelaskan Membedakan mangga yang muda tua Sama yang muda Sama yang mateng Kecipan Broder Durian ini ada mangga jenis Apa ini? Cok kanan Ini sudah sebentar lagi Sudah hampir mateng ya Ini kalau disini bisa kelihatannya Sudah emang ada kuning ya Jadi nanti kalau mateng tuh Posisi ininya Nah posisi dari si ininya tuh Agak naik mengembang Disini Jadi rata setara dengan si cupatnya ini Nah si ini nih Posisi udah mateng nanti Mateng pas Terus kita cari yang tua Kita kembali bungkus lagi Ini sekitaran Semingguan lagi insyaallah panen Panen Panen-panen Terus kita cari yang tua Ayo ini semuanya Kita cari yang tua Yang tua tuh Keliatannya tuh Seperti ini Nah ininya masih Belum Puyar Apa ya Puyar Bahasa Indonesia Intinya Dari Broder Durian Lihat tuh Dari sini Ini tua Ini bentar Juga mateng Dagar kuning Terus dari Kalau tua tuh dari Bercak putih ini Nah Ini masih satu jenis Cok kanan Terus kalau Mangkah muda Bisa lihat ya Beda tuh Belum puyar Nanti kalau Puyar Dari posisi Si cupat garis ini Agak Herang gitu Bersih Sudah mulai tua Sudah membersihkan diri Dia Si puyarnya Ini belum puyar Nanti kalau udah mateng Naik Rata Terus puyar Bisa dipetik Terus kita lanjut Ke yang Di bawah Kalau dari sini Ini buah Matengnya tuh Ininya naik Nanti Nah Si ininya tuh Agak Kentob Kayak durian Si garis cupat Ini Ini belum Baru tua Ini Kelihatan Jadi Terocak putih Baru tua Belum mateng Masih banyak lagi Jenis-jenis Mangkah Di tempat Berdiri Alhamdulillah Mangkahnya Lebet Moon Lebet Cek sundatnya Maloba Banyak Sudah Sudah Adakah Ini Bentar lagi Nah Sudah agak Puli Bisa Kita Perjelas lagi Dari Nah Bentar Kita Kerojok Dari Si ininya tuh Sudah agak Renggang Kayak Sama aja Kayak durian Gitu kan Tapi Si bawah ini tuh Nanti bakal Hampir atas Sama ini Atas Jadilah Cupat Sudah agak kelihatan Insya Allah sekitar 1 minggu lagi produk duluan panen panen raya gitu ini mah sehari 2 kar nah ini ada yang kecah ini penyebabnya kecah karena obat adalah mangga produk gulian produk gulian menanam mangka sedikit doang pribadi pribadi produk gulian ini ini mangga panjang kalau udah salah koleksi dia ini nanti warnanya mateng suu warna pink nah ini udah tua tua ya udah kelihatan udah tua tua nanti kalo mateng full ini warnanya pink bagus mudah mudahan rasanya pun bagus ini belum mateng karena masih tua nanti bentar lagi sekitar 1 minggu mateng kita panen kita update terus di youtube produk gulian maka nyalakan langsung ini ini harus diajar pakai ini nah pakai tiang karena ini merosot banget nah terus ada juga yang dibawah ini sama tembaknya ini kita pakai buah ini kita harus pakai piang ini produknya baru tadi pagi pas hentiannya ini buahnya kita lihat atas kita lihat kita lihat kita lihat Alhamdulillah banyak saat sekarang bentar lagi matang Nah hampir merata kan dari si coklat matanya tuh Hai nanti remai-remai udah pada kuning ini buahnya bisa jarak jauh kelihatan kelihatan banget banyak ini dia beri sampai tiangnya pun berapa banyak ini foto dulu sip nah ini yang kelihatan jelas sih yang bisa dijelasin lebih enak ini udah biar matang ini warnanya pink unyu-unyu jadinya kalau matang dari suara pun bisa sih kalau gak sulit-sulit membedakan dari cupat dari suara bisa ketak-ketak ini tua ini mudah nih nah kan beda nah tua terus kita lanjut ke manggap yang merah ini yang merah lagi ini kalau enak kubi enak di petis nih di bawah pohonnya tapi brode gue ini sayang banget terus kita lanjut ke manggapnya ini aku pink aku pink ini ini dia tempat banget ini asli hat kaleng-kaleng nah ini asli warna pink udah tua juga nah udah menjauhkan cupatnya udah ada ceglokan ini pink asli ini satu dahan kecil pun bisa sampai berapa banyak ini banyaknya tega kuat nahan diikat saya brode gue ini kalau udah tua banget nih patah ketahunya lagi ini banget 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 terus kita cek lagi mangga sebesar kepala nah ini dia mangga sebesar kepala bisa teman-teman lihat ya dari tua nya itu seperti ini nah dia udah keliatan kemarin belum keliatan dari garisnya itu udah mulai keliatan ini udah merahnya banget bro kita buka dulu bajunya terlalu sulit nanti ngajukannya oh wow bisa sender ke Indonesia oh 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 Allah pangeran disana tuh keliatan ungunya banget gitu nah ini brodernya seimut gitu kan ini asli sebesar kepala nih ini ini buahnya ga sedikit alam juga juga kan banyak juga nih tapi ga semua besar itu sih ini terlalu tinggi pak kita bungkus lagi aja kasian ini kayaknya bungkusnya juga udah ga cukup nih tuh ga cukup pak ini udah gede itu buat teman-teman mudah-mudahan termotivasi gitu buat berkebun di usia muda broder itu durian tuh masih muda kelahiran 2002 itu udah berkebun gitu ya nasibnya disini alhamdulillah lajar dulu ikut kakak di pendiditan dibit durian gitu sekarang alhamdulillah terus ini juga ada yang apa udah mau mateng juga nih udah warna pink udah kelihatan dia nih nah foto dari jauh ini udah kelihatan pink matangnya seperti ini broder juga sempet sampe ngebungkusin karena banyak pekerjaan lain oke mungkin bedanya sampai disini aja jangan lupa like and subscribe nyalakan lonceng notifikasi broder durian biar tidak ketinggalan info dari broder durian sekian terimakasih semoga buat teman-teman termotivasi ingin berkebun mangga ingin berkebun durian kurian juga ada bisa teman-teman lihat ya mudah-mudahan di usia muda bisa mempunyai kebun sendiri seperti broder durian amin oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati